Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel kita di Padepokandes Custom Video kali ini lanjutan dari video yang kemarin ya Jadi yang tentang pembahasan tentang Irit dan borosnya antara blazer dewasi dan SOHC Saya akan coba kupas dulu Untuk yang kemarin ya Blazer SOHC Di komen saya ada yang mengatakan Om banyak di statement statement Bahwa blazer Montera itu lebih irit SOHC itu lebih irit dari DOHC Oke Kita kalau kita lihat spek daripada Kendaraan Opel Blazer itu sendiri Nah kita akan coba bahas dapur pacunya Nah untuk blazer yang SOHC ini Menggunakan single overhead camshaft Ada 8 katup disana Jadi 1 selinder dilayani oleh 2 katup Nah karena dia low kompresi maka si ruang bakar itu jauh om ya Rekan-rekan jadi jauh ruang bakarnya Sehingga posisi pembakarannya dia ada sisa pembakaran yang tidak terbakar dengan sempurna Nah itu salah satunya yang mengakibatkan kenapa blazer SOHC lebih boros daripada blazer yang DOHC Begitu Nah ada lagi yang bertanya Bagaimana caranya om untuk bisa blazer yang SOHC ini bisa lebih irit Oke Ada beberapa kemarin yang kita singgung kemarin Di channel atau di video yang kemarin Ada beberapa hal yang bisa dilakukan Yang paling jelas adalah Memperbaiki dapur pacu Itu baik settingan clap Baik dari sistem pembakaran Dan juga dari sistem penyemburan injektornya Nah ada memang blazer SOHC yang terkenal bandel dan irit Mungkin teman-teman semua bisa tahu bahwa Di tahun 97 itu keluar blazer SLI Ya nah SLI SLI itu menggunakan dapur pacu SOHC Cuman bedanya Yang blazer SLI ini untuk crank sub dan stang seharnya Menggunakan blazer DOHC dengan torsi yang besar Nah kenapa blazer SLE ini terkenal Dia irit dan juga larinya kencang Karena permasalahannya adalah Stroke yang digunakan di bawah itu sama dengan blazer yang DOHC Baik setang seharnya Baik dari crank subnya Jadi langkai subnya dia lebih panjang Begitu rekan-rekan Jadi sebenarnya gampang Kalau rekan-rekan pengen blazer Montera nya Larinya kencang Bensinnya irit Jadi tinggal diganti Crank sub dengan stang seharnya Dengan menggunakan blazer DOHC tahun 98 ke bawah Bisa dibuktikan dengan dia lebih tahan gesekan Lebih pemuaiannya lebih bagus Itu bisa dibuktikan Boleh kalau teman-teman bisa cek Bahwa yang blazer DOHC tahun 98 ke bawah Itu motor pennya yang nyalanya satu Jadi waktu AC satu Waktu radiator satu Kenapa? Karena dia Material yang digunakan Dia lebih tahan panas Lebih tahan gesekan Mari bandingkan dengan yang 99 ke atas Dia kalau On AC Itu kipas dua-duanya muter Begitu juga kalau on kipas radiator Dua-duanya muter Nah kalau salah satu mati Teman-teman bisa cek sendiri Temperaturnya Lebih cepat panas Begitu Jadi kalau ada yang Berbeda pendapat Atau misalkan ada pengalaman lain Boleh kita sharing dan kita bedah Untuk hal-hal yang lain Itu mungkin yang pertama tentang masalah bahan bakar Nah sekarang Tentang masalah perawatan Om Kalau yang DOHC dengan yang SOHC Perawatan gampang mana Nah Kalau perkara bicara gampang Dua-duanya gampang Dua-duanya gampang Nah kalau bicara efesien Blazer Montera Memang lebih efesien Untuk perawatannya Dan lebih simple Untuk perawatannya Kenapa demikian? Salah satunya adalah Penggunaan Spare partnya Lebih panjang Contoh Pada saat kita mengganti Timing bell Blazer SOHC itu Diganti di 60 ribu kilometer Dan DOHC 30 ribu kilometer Dan salah satu yang mungkin Selalu digaungkan Di Blazer Montera Adalah Pada saat putus Timing bell Dia tidak mengalami Kebengkokan Nah kenapa Tidak mengalami kebengkokan? Karena ruang bakarnya Jauh Ruang bakarnya Besar Atau dari jarak Piston ke Klep itu Jauh Makanya pada saat dia putus Pada saat Dia Klepnya ngebuka Seher di atas Tidak beradu Begitu Perawatan yang lainnya Juga sama Mungkin Lebih simple Yang Blazer Montera Kalau dari segi Efesiensi Perawatannya Itu mungkin Rekan-rekan Yang saya ketahui Tentang Masalah itu Jadi Kalau ada yang pedasaran Mari buktikan Bahwa Antara Blazer DOHC Dan SOHC Itu yakin Akan lebih Efesien Dalam penggunaan Bahan bakar Di Blazer DOHC Apa yang menjadi Keunggulan Di Blazer Montera Yang Blazer Montera Ini dia lebih gesit Di putaran bawah Dan dia lebih gesit Di tanjakan Kenapa? Karena stroke-nya Pada saat dia Pelan itu Besar memang Tapi pada saat dia Di RPM Di atas 3000 Dia low Karena stroke-nya Tercapai di 4600 RPM Nah sementara Yang DOHC itu Di 3500 RPM Atau 3000 RPM Seperti itu Rekan-rekan Yang Bisa saya Sharingkan Dengan teman-teman Dan mudah-mudahan Itu bisa Sedikit Bermanfaat Dan menambah Wawasan kita Tentang Blazer Dan kalau ada yang Salah Boleh didiskusikan Kalau ada yang Kurang Boleh ditambahkan Di komen Dan kalau ada yang Mau bertanya Lebih lanjut Silahkan tulis Coret-coret di komen Nanti di video selanjutnya Kita akan bahas Apa yang Menjadi Keingin Tahuan Teman-teman Dan Untuk Sarana Kita belajar bersama Oke terima kasih Atas waktunya Terima kasih Sudah terus Mantengin Channel kita Dan terima kasih Yang sudah Bantu channel kita Berkembang Mudah-mudahan Teman-teman tetap Sehat Tetap-tap semangat Perawat Blazer Oke terima kasih Untuk semuanya Selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam pada Bukan Deskustom Selamat menikmati